Musik Saya lahir di kota Solo. Tempat kelahiran saya itu namanya Kampung Sewu, di pinggir Kalibengawan. Jadi kalau Kalibengawan Solo banjir, kampung saya kebanjiran. Dan saya ingat sekali, di depan rumah kita itu diparkir perahu. Jadi kalau sekanyong-kanyong ada banjir, kita sudah ada perahunya. Kemudian saya ingat sekali, dipelajari ibu berenang. Memakai kain, kainnya dijadikan balon gitu, pegang gitu. Saya itu lalu sedikit banyak mendapatkan suatu keistimewaan dibandingkan dengan anak-anak kampung biasa. Jadi saya dapat sekolah di namanya itu Holland's Inlandser Indonesia School. Sekolah Dasar Indonesia. Kekejaman pemerintahan Jepang mengakibatkan penderitaan rakyat semakin berat. Dari ASMA, dari Milo, Jepang datang. Sekolahnya ditutup. Kepengen masih terus sekolah, pindah ke Yogyakarta. Di Yogyakarta itu yang pertama didirikan namanya itu SMT. Sekolah mengenengah tinggi daripada Jepang. Dalam pertempuran melalui tentara peta. Ini memicu perlawanan dan pemberontakan. Pada waktu itu Jepang mendirikan apa yang dinamakan peta pembilatan air. Saya mau coba masuk di situ, akan tetapi ditolak. Karena terlalu kurus. Koklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Lalu Indonesia menyatakan kemerdekanya, didirikan apa yang dinamakan sekolah akademi militer pertama. Saya ngacung masuk untuk menjadi Taruna. Pada waktu itu kira-kira yang melamar ada sekitar lebih daripada 700 pemuda. Militernya itu kata sekolahnya itu mulai tahun 45 bulan November. Selesai menjadi Taruna tahun 1948. Saya bangatnya Lieutenant 2. Nomor 2 terbaiknya. Kami sebagai pengembangan kertapan MPS 9 dan atas nama seluruh prajurit-prajurit Angkatan Kesejaan Republik Indonesia menerima penugasan tersebut. Terus di dalam Orde Baru, kita sebagai guru besar di Fakultas Ekonomi, diminta oleh tentara TNI untuk mengajar di Seskuat, di Bandung, Jenderal-Jenderal pada waktu itu. Di antaranya yang jadi murid kita adalah Bapak Presiden Soeharto yang kemudian menjadi Presiden di dalam Orde Baru meminta lima orang tadi menjadi pembantu ekonominya beliau. Setelah melampaui program stabilisasi dan rehabilisasi, maka pada awal tahun 1969, kita mulai melancarkan Repilita pertama. Pak Arto membuat atau menyuruh kita untuk membuat perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia. Rencana pembangunan meliputi 25 tahun, dibagi di dalam lima kali pembangunan Repilita lima tahunan. Pada waktu itu, lalu Pak Arto mengatakan, Loh, kalian yang membuat ya ini, ya Pak, kalau gitu saya tugaskan kalian untuk melaksanakan perencanaan itu. Terus dijadikan Menteri kita. Mulai daripada Repilita satu, Repilita dua, Repilita tiga, Repilita empat. Jadi 20 tahun. Sektor pertanian merupakan titik sentral pembangunan dalam Repilita pertama. Sebagai awal, saya itu menjadi Menteri untuk ngurus pertama, bagaimana membuat rakyat Indonesia itu makmur. Untuk itu, kita menjadi Menteri Kooperasi. Jadi membuat kooperasi itu sebagai wahana untuk memajukan bangsa. Yang kedua, ditugaskan untuk memindahkan rakyat yang kelebihan di Jawa ke luar Jawa. Jadi yang dinamakan Menteri Transmigrasi. Sesudahnya Transmigrasi, menugaskan supaya Angkatan Kerja Indonesia itu bisa berguna, bermanfaat. Lalu saya dijadikan Menteri Ternaga Kerja. Lalu Pak Arto menugaskan saya menjadi Menteri Pertambangan. Sekarang kita tidak lagi antiberas dan lain-lain bahan pokok yang pada waktu sebelum Orde Baru merupakan keadaan yang sering terjadi. Dari Orde Lama ke Orde Baru, Indonesia itu adalah negara importer beras yang terbesar di dunia. Akan tetapi pada periode akhir dari Perlita 4, kita itu menjadi bangsa yang mampu menyediakan makanan untuk bangsa kita sendiri. Malah justru bisa membantu mengekspor pangan kepada bangsa yang di Afrika. Itu sangat besar, diakui. Presiden Soeharto pada kesempatan ini tidak menyampaikan pidato dan langsung membuka pameran yang menitikberatkan penampilan produk-produk industri manufaktur. Pada waktu pelita kelima, terutama dengan masuknya para teknokrat insinyur terumur terhadap Pak Habibie, itu berubah sama sekali kebijaksaan polisi. Bukan lagi dititikberatkan pada pertanian, tetapi lalu langsung dititikberatkan kepada industri. Membuat kapal, membuat pesawat terbang, sedangkan persiapan di bawah, di sekolah, barang itu belum bisa mengikuti industri, mengikuti ilmu pengetahuan, teknik, engineering yang ada. Tadi lalu akibatnya sebetulnya titikberat memakmurkan bangsa Melayu Pertanian itu berubah sama sekali. Akibatnya sampai pada tahun 98, pada krisis ekonomi yang mengandang Asia mulai berita lain, Indonesia terkena ekonomi terkugur. Jadi harus tahu apa lautnya kita kayak ikan, kita tahu jenis-jenis ikan, kita tahu jenis-jenis karangnya kita. Pembantu saya, Durang Indonesia, Dr. Nafrisal Sikumbang, melihat perbedaan daripada pendidikan anak-anak Austria dengan pendidikan anak-anak yang di Indonesia. Lalu Nafrisal dengan beberapa teman di sana memikirkan membuat suatu yayasan yang bisa dipergunakan untuk meningkatkan pendidikan anak-anak di Indonesia. Nafrisal pulang ke Indonesia, saya juga selesai sebagai obat, melanjutkan pikiran yang tadi kita kembangkan di Wina. Marilah kita sekarang mulai mendidik anak-anak kita, karena kita yakin hari Indonesia kemudian itu ditentukan oleh anak-anak pendidikannya sekarang. Tapi apa yang kita lakukan itu semata-mata ada usaha kita dari bawah, tidak ada bantuan pemerintah. Jadi kita itu sekarang itu lupa jati diri kita sebagai bangsa. Tidak lagi kepengen makan ayamnya bobrek, tapi lalu KFC, California Fried Chicken, kopi di warung itu, warung Starbucks. Ini lalu kebangsaan kita itu lupa. Kita itu bangsa yang besar. Ukuran hasilnya pembangunan suatu bangsa itu kalau rakyatnya bisa gumuyu, kalau rakyatnya bisa tertawa, itu berarti dia dipenuhi kebutuhan. Itu ada caranya ngukur. Dengan upah yang layak, itu lalu rakyat kita bisa membeli pakaian, bisa membeli kebutuhan, bisa membelikan sekolah. Jadi yang inti daripada kita tadi, supaya rakyat kita itu bisa tertawa, berikanlah dia kesempatan, kemampuan untuk kerja. Dengan kerja mendapatkan upah. Undang-Undang Dasar 45, Fasal 27 itu mengatakan bahwa Indonesia itu harus memungkinkan, menyedihkan pekerjaan bagai warga negara sehingga bisa hidup sebagai manusia yang layak. Itu tugasnya daripada pembangunan itu. Nah itu yang belum kita laksanakan. Terima kasih telah menonton!